Pemirsa suara pengedar sabu asal desa Buk-Buk di Bekuk Tim Satres Narkoba Polresta Mataram saat tengah menunggu pembeli di pinggir jalan. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu siap edar yang dibawa pelaku. M.Y. pria asal dusun Buk-Bukti Sabuk-Buk Kecematan Linsar Kebupaten Lombok Barat ini di Bekuk Tim Satres Narkoba Polresta Mataram karena diduga kerap melakukan transaksi jual beli barang haram jenis sabu. Berdasarkan keterangan pihak yang berwajib, pria 26 tahun tersebut diamankan saat tengah menunggu pembeli di pinggir jalan. Kapolresa Mataram Kompes Polheri Wahyudi memastikan bahwa pelaku merupakan pengedar dilihat dari barang bukti yang ditemukan di mana pelaku telah membaginya ke dalam 6 poket siap edar. Kepada petugas, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang di Karang Pagu. Jangan bisa dikatakan pengedar karena barang buktinya sudah siap jual di dalam untuk paket-paket sebanyak 6 poket. Lebih jauh, Harry mengatakan bahwa pelaku mengaku telah 3 bulan menggeluti bisnis barang haramnya tersebut. Dari diamankannya pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 4,54 gram, uang tunai sejumlah Rp375.000, alat hisap dan barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam di jarak pasal 114, pasal 112 dan pasal 127, undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan encaman pidana maksimal 20 tahun pencara.